Salam semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kami bisa sharing dan berbagi kemah Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan Roma 6 ayat 4. Tema pagi ini adalah milikilah hidup baru di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roman 6 ayat 4 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam kitab kisah para Rasul, kita dapat melihat kehidupan para pengikut Yesus yang dituntun oleh Ruh Kudus. Salah satunya adalah Faulus Atau yang dulunya punya nama Saulus Dari semua tokoh yang diceritakan dalam kitab ini Mungkin Saulus adalah contoh yang paling baik untuk menggambarkan bagaimana kehidupan seorang dapat berubah 180 derajat ketika Tuhan menjambah hidup orang tersebut. Bapak 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 Ibu-Ibu Awalnya Saulus adalah seorang yang mengabdikan diri hidupnya untuk memburuk pengikut Yesus dan menganiaya mereka. Sampai kemudian ia bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah perbuatannya itu Sejak itu bukan saja namanya yang berupa menjadi Paulus Tetapi hatinya yang semula penuh dengan kebencian juga diubahkan 180 derajat Ia diberi hati dan pikiran yang baru Ia dipenuhi hati dan pikiran yang baru Ia dipenuhi oleh roh kudus dengan hati yang penuh kerinduan Ia memberitakan Injil kepada banyak orang di berbagai tempat Ketika di penjara, karena imannya pun tetap memiliki hati untuk mengembalakan jemaat Melalui surat-surat yang dituliskannya Kalau kita menungkan kisah hidup Paulus Bukankah kita akan mendapati bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa Dari seorang yang begitu menentang jalan Tuhan Ia diubah menjadi seorang yang memberi seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan Tidak terlihat lagi jejak dari cara hidupnya yang lama Begitu juga seharusnya dengan kita Ketika kita lahir baru Tuhan sudah memberikan hati yang baru di dalam kita Oleh roh kudus Memperoleh pemahaman-pemahaman yang baru Kita tidak lagi melihat banyak hal dengan cara yang sama Kita menyadari betapa terberkatinya kita Karena memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita Sehingga dia rela turun datang ke dunia Dan menyelamatkan diri kita yang berlumuran dosa Bapak-bapak, ibu-ibu yang kasih Tuhan Seperti Paulus, sendalnya kita memiliki suatu keriduan Untuk membalas anugerah Tuhan atas hidup kita Mulailah hari ini kita bertindak untuk membagi kasih Untuk membagikan kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang berkirang Jangan biarkan mereka tersesat Itu adalah bagian kita yang sudah lahir baru Renungan salah satu ciri yang sudah lahir baru Memiliki cinta mula-mula Dan kerinduan untuk memberitakan Kristus Sudahkah Anda memilikinya? Aplikasi apa yang Anda rasakan ketika telah lahir baru Dapatkah Anda melihat perbedaan dari cara hidup Anda yang lama Dengan cara hidup Anda setelah lahir baru Ceritakan Apa Anda yang bisa lakukan untuk mulai memberitakan Kristus? Mungkin itulah yang saya bisa seringkan pagi ini Mari kita berdoa Bapak, terima kasih karena hari ini Engkau telah mengingatkan kami Kami akan cinta mula-mula kami Berikan kami Kerinduan yang telah Yang terlebih dari Untuk menceritakan kasih-Mu Pakailah kami Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbilang Di sekitar kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin